...hidup dalam menjalani pertemanan, dalam menjalani pekerjaan dari seseorang Tuhan Raja Anak. Be kind, ya kan? Be kind dan spread love, gitu kan? Dan jangan menyerah. Jangan menyerah itu. Jangan menyerah itu. Jangan menyerah itu jalan-jalan bertemu siapa, gitu? Ariel Noah. Ariel Noah. Kenapa sih? Iya, Poro Konco. Sekarang kita sudah saatnya masuk ke segmen Nendang Kondang. Tapi persoalannya, aku mau ditanya apa sih, Mas Belangkon? Mbak Joanna, Nendang Kondang itu hal yang berhubungan dengan kata kondang. Nendang kan? Nendang, tendang. Nendang mau mengikut. Kalau di Metro TV ada kick and the, kan? Nah, di bahasa Belangkonnya ada Nendang Kondang. Nendang orang biar jadi kondang. Uh, tendang aku dong, Jiye. Pertanyaan pertama, sosok paling berjasa siapa sih yang hingga saat ini membuat, Mbak Joanna menjadi kondang. Menjadi kondang? Mbak Joanna kan paling nggak sekarang udah kondang lah. Dalam artian menjadi salah satu influence. Orang tua? Orang tua sih? Orang tua. Orang tua. Karena, konkrit kok, mereka yang beri kasih support dan juga semangat setiap saat. Kalau dibilang yang mengangkat dari sisi teknis karir, enggak. Karena saya merasa bahwa segala sesuatu saya mulai dari nol, itu juga dengan kegigihan dan juga dengan semangat yang didorong dan disokong oleh keluarga. Pesan apa sih yang sampai sekarang masih di Nendang Mbak Joanna tentang pesan orang tua dalam menjalani hidup, dalam menjalani pertemanan, dalam menjalani pekerjaan dari seseorang tua, Mbak Joanna? Be kind. Ya kan? Be kind dan spread love. Dan jangan menyerah. Jangan menyerah itu dari ayah saya. Karena ayah saya itu keras belionya, keras. Dari kecil itu kami dididik ala militer, memang gitu kan. Dan semakin kita lemah, semakin kita dibilang cemen. Saya sempat mau keluar dari metro karena saya shock dengan kerjaannya yang ternyata nggak mudah itu. Sebagai jurnalis, pulang ke rumah berharap pengen dibela, tapi nggak, kamu balik ke Jakarta, jangan cemen. Sempat itu ya? Iya, tiga bulan saya di metro, saya sempat mau keluar karena saya kaget. Ternyata jadi reporter kayak gini. Terus dikasih waktu sama kantor, yaudah kamu pulang dulu, kamu tenangkan diri untuk bersama keluarga, segala macam. Saya kemudian share ke keluarga, ya mereka malah mengatakan, nggak pulang ke Jakarta, selesaikan apa yang sudah kamu mulai, gitu kan. Baru nanti kamu harus berpindah. Intinya tuh, dalam melakukan segala sesuatu, kamu harus selesaikan sampai tuntas dulu. Kamu jangan pernah meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Dan apapun yang terjadi, jangan menyerah. Gitu loh, kamu harus kayak get things done gitu loh. Itu aja sih. Tuh pro konco, pesan orang tua memang ya, doa orang tua, pesan orang tua harus doa orang tua itu menjadi sangat penting buat karir kita. Pertanyaan selanjutnya berhubungan dengan kata kondang. Sosok kondang siapa sih yang sampai saling menginspirasi Mbak Joanna dalam berkarir dan juga dalam beraktivitas? Sosok kondang ya, tokoh gitu, siapa ya? Tuh, gitu. Tuh, kalau untuk jurnalistik sih saya suka nachosihab, ya kan? Terus kemudian kalau yang benar-benar tokoh-tokoh banget itu, jujur sih saya nggak punya idola yang gimana-gimana. Karena semua idola saya itu semuanya kayak penyanyi. Penyanyi rata-rata. Karena saya suka musik ya, gitu kan. Kenapa? Saya suka mereka, rata-rata para penyanyi itu. Karena saya selalu suka melihat kisah hidup mereka bagaimana menitik karir. Nah, dari perjalanan karir itu, walaupun saya bukan seorang musisi, saya tahu kegigihan, ketangguhan mereka dalam menitik karir mereka. Behind the scene itu ya? Behind the scene itu. Jadi, saya suka banyak-banyak orang, saya nggak punya satu sosok yang gimana. Nggak, nggak, nggak sih. Nah, waktu itu kan Mbak Joanna juga sempat wawancara pas pernikahannya. Itu waktu SBY ya? Jokowi, SBY, itu waktu Ibas. Waktu Ibas itu, Mbak Joanna juga menjadi salah satu saksi lah, saksi-saksi perjalanan. Dari kedua tokoh tersebut, Mbak Joanna sendiri melihatnya seperti apa sih, Mbak Joanna? Tokoh dari SBY dan Jokowi. Mbak Joanna tahu persis dan juga pernah wawancara langsung kedua tokoh itu kan? Ya, dua karakter yang berbeda, gitu kan. Tapi sama-sama Jawa yang menjaga budaya dan menjaga kesantunan dan juga, apa ya, sangat menonjolkan yang namanya tradisi keindonesiaan. Itu yang saya suka. Dua-duanya adalah pemimpin yang memang harus kita contoh bagaimana mereka masih melestarikan nilai-nilai dasar budaya kita Indonesia. Karena dua-duanya adalah tokoh Jawa ya, jadi sangat kental. Dan saya pun juga suka hal-hal yang berbau dengan apa, tradisional tinggi ya. Jawa khususnya karena itu budaya asal. Ya, saya suka. Nggak ada masalah dalam saya untuk masuk dan juga menyesuaikan diri di situ. Semuanya satu frekuensi. Kalau misalnya dengan Pak SBY, mungkin lebih kepada tata cara dan juga vibe-nya mungkin di keluarga beliau dan beliau-nya. Jadi waktu itu jaman masih rumah Bu Ani ada, ya mungkin lebih ketat, lebih kayak nggak cair gitu kan. Nggak cair, tapi juga nggak yang kaku-kaku amat. Kalau memang sudah masuk ke dalam ring satu beliau, beliau-beliau itu ada orang-orang yang lucu-lucu kok. Ya kan, jadi tetap seru gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan keluarga Pak Jokowi, ya karena sama-sama juga banyak keluarga di Solo ya, orang-orang Solo juga. Jadi ya bener-bener ya jauhir pada umumnya sehari-hari gitu kan. Jadi mereka memang budayanya juga yang kayak open aja gitu kan. Tanpa tedeng aling-aling gitu loh. Yaudah gitu. Oke, terakhir di segmen Pendang Kondang. Sosok Kondang siapa sih yang hingga saat ini pengen sekali kolaborasi tapi belum kesampaian? Pengen kolaborasi dalam hal apa? Apapun, dalam hal profesi atau dalam hal cari hobi, karir, atau jalan-jalan pengen ketemu siapa gitu. Ariel Noah. Ariel Noah? Kenapa sih? Nggak tahu ya, terlepas dari masalah mungkin kontroversi segala macam yang dulu pernah terjadi. Tapi saya melihat sosok musisi yang satu ini semakin kesini memang semakin berkarisma. Semakin berkarisma dan termasuk musisi yang apa ya, tidak sangat-sangat-sangat elegan ya, tidak haus publikasi gitu kan. Dan musikalitasnya juga bagus. Terus, intinya apa yang dalam dirinya itu memang benar-benar ada, ada wujudnya berbobot. Dari musikalitas, dari kualitas suara, dari mungkin hobi-hobi yang dia tekuni gitu kan. Dan dia nggak, apa ya, nggak. Intinya tuh kalau misalnya pun kita lihat, kan karakter seseorang kan bisa dilihat dari media sosialnya ya. Jadi pribadi yang nggak niko-niko yang tenang dan cukup selektif kapan dia harus bicara, harus tampil, atau harus upload sesuatu di medsos gitu kan. Dan emang mungkin termasuk yang cuek aja gitu kan. Jadi ya itu aja sih. Dan kenapa berkolaborasi ya? Karena kan kalau di kantor kita kan sekarang sudah membuka ruang yang luas untuk permusikan ya. Gitu kan, jadi kalau kemarin kita sempet tandem sama Sleng, sama Padi, dan beberapa musisi lain, ya gitu ya. Coba aja kalau sama Ariel gimana gitu kan. Tapi memang apakah juga tipe-tipe seperti Ariel ini yang tipe-tipe coba, Mbak? Jangan, fisiknya. Gini-gini, sebenarnya sih saya memang mengidolakan dia sebagai musisi sih. Sebagai karya lah ya. Sebagai musisi. Saya suka apa namanya musisi-musisi yang memang berbobot. Berbobot, bukan berarti. Ada nggak yang memang nggak berbobot? Ya, sebenarnya ada. Ketika mereka itu menggunakan seni musik itu untuk pesan-pesan yang tidak mendidik masyarakat. Atau untuk menggunakan musik itu justru untuk mempengaruhi provokasi segala macam. Nah, itu maksud saya yang tidak berbobot. Tapi kalau yang lain-lain, musisi-musisi tertentu yang saat ini di Indonesia kan banyak yang berbobot. Dan salah satunya ya memang Ariel itu gitu kan. Seperti itu. Nah, pro konco, mudah-mudahan nanti Mbak Joanna kesempatan untuk wawancara Ariel. Bahkan konser bareng Ariel. Konser! Siapa tahu nanti akan jadi terlaksana dan kesehatan. Terima kasih Mbak Joanna atas waktunya. Thank you, Mas Blankon. Mudah-mudahan konten ini sangat bermakna, sangat bermanfaat. Buat masyarakat luas, pecinta The Blankon TV. Dan juga jangan lupa subscribe, komen, like, and share. Terima kasih Mbak Joanna. Semangat semua. Jangan menyerah ya. Stay healthy. Terima kasih telah menonton!